Intro Hai, Ini Mini Squad Lihat Wah, sangat berwarna ikan-ikan koin itu ya Hah? Ikan koin? Maksud aku ikan koi Iya, ikan koi Kalian tahu kan ikan koi? Lihat, aku menemukan sangat banyak ikan koi Yang ukurannya mulai dari yang sedang sampai yang terbesar Sangat besar Iya, lihat warnanya bermacam-macam Sepertinya bagi penggamar ikan koi Mereka akan tahu ikan-ikan koi ini berharga mahal atau tidak ya Setau aku, ikan koi itu mahal-mahal loh Apalagi ikan-ikan koi yang cantik-cantik warnanya Atau yang punya motif-motif tertentu Biasanya dijual sangat mahal Ini Mini Squad Ayo kita lihat Warna apa saja ikan koi yang ada di situ Ada yang warna orange tua dengan putih Ada yang warnanya orange agak muda Ada yang warnanya putih polos Ada juga yang warnanya putih Tapi putihnya seperti putih pucat Iya, putihnya itu seperti putih lakistik Putih lakistik itu berbeda dengan putih albino ya teman-teman Kalau putih albino itu sebenarnya bukan putih Tapi dia lebih ke arah merah Ya, biasanya matanya juga merah Kalau yang lakistik itu adalah putih tapi matanya hitam Iya, ciri-cirinya seperti itu Lihat Mini Squad Ada juga yang berwarna hitam loh Tapi aku lihat yang warna hitam sangat jarang Tuh, 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 sebelah situ Lihat Mini Squad Apa kalian melihat yang aku lihat? Ada kura-kura berwarna hitam Lihat, aku mensyutnya yeay Aku berhasil menemukannya Hai, kura-kura Kamu sangat lucu Kok kamu sendirian saja sih di situ? Oh, kura-kuranya tertimpa ikan koi Karena kura-kura itu ukurannya masih kecil Kalau dibandingkan dengan ukuran ikan koi-nya ya Ikan-ikan koi di sini sangat besar loh Mini Mini Squad Lihat, aku sambil memberikan mereka makanan Mereka sangat senang Lihat, itu ikan koi yang hitam Wow, ternyata ada ikan koi yang warna hitam Orange dan putih Iya, itu adalah tiga warna sekaligus yang ada di dalam tubuhnya Bukan di dalam, yang ada di tubuhnya Iya, aku salah sendiri Tapi koreksi sendiri Ini Mini Squad Oh, sangat tenang ya Melihat ikan-ikan banyak seperti ini Kalian bisa membayangkan kan Bagaimana suara air gemericik yang ada di situ Sangat menenangkan hati Dan sangat menenangkan pikiran Oh, itu kura-kuranya ini Mini Squad Lihat Kura-kuranya berpergian sendirian Dia beranang ke sana kemari sendirian Aku heran Kenapa kura-kuranya hanya sendirian ya Hmm, sepertinya harga kura-kura itu mahal Jadi, yang punya kolam ini Sepertinya tidak sanggup untuk membeli kura-kura itu Aku tidak tahu itu tipe kura-kura apa Maksudku, jenis kura-kura itu jenis kura-kura apa Aku tidak tahu Apakah Mini Mini Squad ada yang tahu Tipe kura-kura Ups, bukan tipe Maksud aku jenis Apakah kalian ada yang tahu Kura-kura itu adalah jenis kura-kura apa ya Kalau kalian tahu Kalian boleh dong komen Supaya aku juga bisa tahu Itu kura-kura apa Kan kita bagus jika berbagi ilmu Lihat, itu kura-kuranya Terlihat sangat senang Berenang Bermain di antara ikan-ikan yang sangat besar Ikan-ikan koi itu sangat besar ya Mini Mini Squad Yang bikin aku sangat senang Adalah Kolam Ikan koi ini sangat jernih dan bersih Iya Mini Mini Squad Jadi terlihat kan Ikan-ikan koi nya juga Sangat sehat, sangat gemuk Tapi Tapi sepertinya aku melihat Ada ikan koi yang terluka loh bagian punggungnya Mini Mini Squad Kalian tahu kan Bagian punggung dari ikan itu sebelah mana Punggung biasanya kembali Oh itu ada kura-kuranya Hei kura-kura lihat Oh setiap aku mansyutnya sedang sendirian Tiba-tiba Tiba-tiba kumpulan koi itu datang mengajak main kura-kura Sepertinya ikan-ikan koi itu sangat senang ya Dengan kura-kura itu Kura-kuranya berwarna hitam Ada putih-putihnya di cangkangnya Mini Mini Squad Kalian tahu apa bahasa Inggrisnya ikan? Jika tidak tahu Aku akan memberitahu kalian Bahasa Inggrisnya ikan adalah fish F-I-S-H Fish Dan apakah kalian tahu Bahasa Inggrisnya kura-kura? Sebenarnya ada dua jenis kura-kura Kura-kura laut Dan kura-kura air tawa Atau air payau Atau ada juga kura-kura yang hidupnya di darat Kalau kura-kura yang ada di laut Itu adalah turtle Atau biasa disebut sea turtle Kalau kura-kura yang hidupnya di darat Atau di air tawar Kita biasanya menyebutnya tortoise Tulisannya tortoise Kalian bisa mencarinya di google ya Untuk lebih jelasnya Lihat anime ini squat Kura-kuranya mengambang-ngambang lucu sekali ya dia Lihat saat ini dia yang menyampiri Atau menghampiri ikan koi nya Wah ikan koi yang berwarna orange itu sangat besar Lihat ada ikan koi nya juga yang berwarna putih Cantik-cantik ya anime ini squat Apakah kalian berani memegang ikan sebesar ini? Atau apakah kalian berani Berenang bersama ikan-ikan sebesar ini? Sepertinya aku tidak berani Walaupun ikan-ikan ini tidak menggigit Tapi sepertinya mereka akan mendorongku ke sana kemari Tenaga mereka sangat kuat Anime ini squat Walaupun mereka tidak bisa menendang Tapi mereka bisa mendorongku dengan mulut atau dengan perutnya Iya Lihat Oh yang orange itu sangat besar ya Anime ini squat Apakah kalian tahu makanan dari ikan? Terkadang bagi ikan-ikan yang tidak dipelihara Mereka akan memakan ikan yang lebih kecil Atau memakan tumbuhan Atau memakan binatang-binatang yang lebih kecil Oh aku tadi sudah membicarakan binatang yang lebih kecil ya Yang lain contohnya Ah mereka biasanya memakan lumut Iya Itu untuk yang liar ya Nah kalau untuk yang dipelihara Ya biasanya mereka diberi makan pelet ikan Pelet ikan juga ada bermacam-macam loh anime ini squat Ada pelet lelek Dan ada pelet yang lainnya Wah kura-kuranya terlihat jelas anime ini squat Lihat Kura-kuranya berwarna hitam legam ya Walaupun ada putih-putihnya Tapi kepalanya berwarna sangat hitam Itu bagus sekali ya anime ini squat Apakah kalian senang dengan video ikan ini? Ayo komen, share, dan subscribe ya Jarang-jarang loh aku meminta kalian Men-subscribe channel ini Bye 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 Bye